Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustazah Semoga antum semua selalu berada Dalam keadaan sehat dimanapun berada Selalu berada di bawah Lindungan Allah dan tidak lupa Untuk terus melaksanakan Amalan yaumi selama di rumah Nah Hari ini antum akan Ustazah temani dalam Pelajaran ilmu pengetahuan Alam Dengan Kompetensi dasar yang akan kita bahas Adalah menjelaskan Konsep usaha, pesawat sederhana Dan penerapannya dalam kehidupan Sehari-hari termasuk kerja otot Pada struktur rangka Manusia dan Menyajikan hasil penyelidikan atau Pemecahan masalah tentang manfaat Penggunaan pesawat sederhana Dalam kehidupan sehari-hari Nah, kita masuk dalam materinya Yang pertama Kita akan bahas tentang usaha Usaha Merupakan hasil kali antara Gaya dan perpindahan Di sini Gaya Dan Perpindahan Nah, misalnya Ketika Rafif mendorong meja Namun mejanya tidak bergerak Berarti Rafif belum melakukan usaha Walaupun Gaya yang diberikan Sudah maksimal Karena Tidak terjadi perpindahan Terhadap meja tersebut Suatu gaya Dikatakan telah Melakukan usaha Terhadap benda Jika gaya tersebut Menyebabkan Perpindahan Pada benda Secara matematis Dapat kita tuliskan Dengan rumus Sebagai berikut Yaitu W W Sama dengan F dikali S F itu adalah gaya Oke, satu W itu adalah usaha Satuannya Joule Atau kilogram meter Per sekon kuadrat Nah, sama dengan F kali S F itu adalah gaya Satuannya Newton Atau N Disingkat dengan N Dan S Satuannya jarak S itu adalah jarak Satuannya meter Atau disingkat dengan M Nah, itu dia Kemudian Jika gaya Yang bekerja pada Suatu benda Lebih dari satu Maka usaha Yang dikerjakan Benda Merupakan hasil Dari resultan Gaya-gaya itu Perhatikan Gambar di bawah ini Gambar ini Nah, jadi ada Gaya F1 Yang arahnya ke kanan Gaya F4 Ke kiri Gaya F2 Ke kiri Dan gaya F3 Ke kanan Kemudian ada jarak Disini Nah, benda Dengan masa tertentu Diberi beberapa gaya Yaitu F1 F2 F3 Dan F4 Dengan arah gaya Yang berbeda-beda Akibat gaya Akibatnya gaya tersebut Akibat dari gaya tersebut Benda mengalami Perpindahan Sejauh S Maka untuk menghitung Usaha yang dikenai Pada benda tersebut Kita gunakan rumus Ini W sama dengan W1 Ini W total Sama dengan W1 Ditambah W2 Ditambah W3 Dan W4 Artinya apa? Usaha pertama Ditambah usaha kedua Ditambah usaha ketiga Ditambah usaha keempat Nah, masukkan gaya Masing-masing Dari usaha tersebut Ketiga ya pertama Untuk usaha pertama Yaitu gaya pertama Dikali jarak Gaya kedua Dikali jarak Gaya ketiga Dikali jarak Dan gaya keempat Dikali jarak Nah, kemudian kita dapatkan Resultannya Dikali jarak Jaraknya kita keluarkan Sehingga Usaha total Sama dengan Resultan dari gayanya Dikali dengan jarak Dari benda tersebut Jarak perpindahannya Nah, kita masuk dalam contoh soal Sebuah meja di kelas Didorong dengan gaya 50 newton Sehingga berpindah sejauh 2 meter Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut Berarti gayanya adalah 50 newton Dengan jaraknya adalah 2 meter Yang ditanya Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Jawabannya Kita masukkan saja ke dalam rumus W sama dengan F dikali S Gaya dikali jarak Gayanya 50 newton Dikali jaraknya 2 meter Berarti Usaha yang dilakukannya adalah 100 Joule Jadi Usaha yang dilakukan pada meja tersebut adalah 100 Joule Selanjutnya Kita masuk dalam usaha Oleh gaya yang membentuk sudut Jadi Kalau tadi Gayanya segaris dengan Bendanya Misalnya ke kanan atau ke kiri Nah sekarang ini Kita akan bahas Apabila Gaya yang diberikan Membentuk sudut Artinya Benda tidak ditarik ke kanan ke kiri Dari benda tersebut Tapi ke bagian yang Atas dari Gayanya Ke arah Yang membentuk sudut Nah perhatikan gambar ini Ini bendanya Kemudian gaya yang menariknya itu Miring Atau menyerong Sehingga membentuk sudut Tapi jaraknya tetap Perpindahannya tetap ke kanan Seperti itu Apabila ditemukan Kasus seperti di atas Gaya yang bekerja pada benda Membentuk sudut Sedangkan gaya harus sejajar Dengan arah perpindahan Sehingga Untuk menentukan gaya Yang sejajar Dengan perpindahan tersebut Diperoleh F cos theta Jadi untuk menentukan gaya Yang sejajar Dengan Arah benda ini Adalah dengan cara F cos theta Dari pengurayan gaya Yang membentuk sudut theta Sedangkan untuk menentukan usaha Bisa kita hitung dengan rumus W dikali F cos theta Dikali S Jadi rumus yang kita pakai Jika gaya yang diberikan Membentuk sudut Mencari usahanya adalah F cos theta D kali S Dimana theta Merupakan sudut Yang dibentuk oleh Gaya Ini dia theta Sudut yang dibentuk oleh Gaya Nah kita masuk Dalam contoh soal lagi Sebuah benda Bermasa 15 kg Ditarik dengan Gaya 25 N Sehingga berpindah Sejauh 5 meter Jika gaya Yang bekerja Pada benda Membentuk sudut 60 derjat Dari permukaan Lantai Maka berapakah usaha Yang dilakukan Gaya tersebut Diketahui Gayanya adalah 25 N S nya adalah 5 meter Dan theta nya adalah 60 derjat Ditanya berapakah usaha Yang dilakukannya Jawabannya W sama dengan F cos theta Dikali S Dengan gayanya adalah 25 N Cos 60 derjat Dikali 5 meter Nah Cos dari 60 derjat Adalah 0,5 Atau setengah 1 per 2 Dan Ini kita masukkan Gayanya 25 Cos 60 itu 0,5 Dan 5 meter Nah kita kalikan Hasilnya adalah 62,5 J Jadi usaha yang dilakukan Oleh gaya tersebut Sebesar 62,5 J Nah Usaha bisa Bernilai 0 Atau tidak Melakukan usaha Beberapa Peristiwa Berikut ini Dikatakan Tidak melakukan usaha Atau usahanya Bernilai 0 Yang pertama Melakukan gaya Tapi tidak ada Perpindahan Seperti contoh Rafif tadi Dia mendorong meja Tapi mejanya tidak berpindah Itu berarti Gaya yang diberikannya Ada Tapi tidak ada Perpindahan Artinya Usaha yang dilakukannya Adalah 0 Kalau kita masukkan Dalam rumus W sama dengan F kali S Dengan S Nya adalah 0 Berarti W Nya adalah 0 Karena 0 Dikali F Hasilnya adalah 0 Nah kemudian Yang kedua Terjadi Perpindahan Tapi tidak ada Gaya penyebab Contoh ketika Bola meluncur Di bidang miring Benda mengalami Perpindahan Tapi tidak ada Gaya penyebabnya Berarti disana Tidak ada usaha Karena F Nya sama dengan 0 Gaya berpindah Membentuk sudut 90 derjat Kos 90 derjat Adalah 0 Sehingga Apabila Sudut yang dibentuk Oleh gayanya Adalah 90 derjat Berarti usahanya Adalah 0 Contohnya ketika Menenteng tas Dengan tangan Atau mengangkut Buku dari Meja Itu Gaya yang diberikan Adalah 90 derjat Sehingga Usahanya Adalah 0 Jadi itu syarat Dari usaha Bernilai 0 Yaitu Tidak ada Perpindahan Atau tidak ada Gaya awalnya Yang pengaruhi Benda bergerak Dan Gaya yang membentuk Sudut 90 derjat Yang keempat Hubungan usaha Dan energi Nah ini Berarti gambarnya Hubungan usaha Dan energi Benda jatuh Dari ketinggian H1 Dengan kecepatan V1 Kemudian Benda mencapai Ketinggian H2 Dengan kecepatan V2 Penyebab Gerak jatuh Bebas Adalah Gaya gravitasi Sehingga Selama bergerak Dari ketinggian H1 Ke H2 Dari ketinggian H1 ini Ke H2 Benda melakukan Usaha Sebesar Dari ketinggian W sama dengan F Kali S Nah dimana F itu Sama dengan W Atau gaya berat Gaya berat itu Dicari dengan Rumus M dikali G Masa Dikali Gravitasi Dan S S Dengan mencari H1 Dikurang H2 Berarti H1 Dikurang H2 Itulah jarak Yang dapat Dihitung Nah itu dia WF Kali S Dengan F Itu sama Dengan W Berarti kita Masukkan M Kali G Dan S Itu adalah H1 Dikurang H2 Nah MGH Itu adalah Rumus Dari Energi Potensial Berarti MGH1 Dikurang MGH2 Sama dengan Energi Potensial 1 Dikurang Energi Potensial 2 Jadi W Atau Usaha Itu sama Dengan Energi Potensial Awal Dikurang Energi Potensial Akhir Hubungan Antara Usaha Dan Energi Kinetik Dapat Ditulis Dalam Untuk Rumus W Sama dengan W Atau Usaha Sama dengan Setengah MV Kuadrat Dikurang Setengah MV1 Kuadrat Ini salah Letak Berarti MV2 Kuadrat Dikurang Setengah MV2 Kuadrat Dikurang Setengah MV1 Kuadrat Nah MV2 Setengah MV Kuadrat Itu adalah Energi Kinetik Nah Berarti Setengah MV2 Kuadrat Sama dengan Energi Kinetik 2 Dan Setengah MV1 Kuadrat Ini adalah Energi Kinetik 1 Sehingga Usaha Merupakan Energi Kinetik Akhir Dikurangi Energi Kinetik Awal Itu Hubungan Antara Usaha Dan Energi Kinetik Berdasarkan Rumus Diatas Dapat Dikatakan Bahwa Usaha Merupakan Perubahan Energi Kinetik Benda Contohnya Sebuah bola Bermasa 0,5 kg Dijatuhkan dari Ketinggian 5 meter Hitunglah Kecepatan Bola Saat Menyentuh Tanah Dan Usaha Pada Bola Diketahui Masanya Adalah 0,5 kg Dan Ketinggiannya 5 meter Ditanya Kecepatan Pertamanya Dan Usahanya Jawab Nah Kita Jawab Kecepatan Bola Saat Menyentuh Tanah Energi Potensial Bola Di titik Tertinggi Sama Dengan Energi Kinetik Bola Saat Menyentuh Tanah Dimana MGH Sama Dengan Setengah MV Kwadrat Berarti V Kwadrat Sama Dengan 2GH Nilai G Sama Dengan 10 Meter Per Sekund Kwadrat Dan H Sama Dengan 5 Meter V Kwadrat Sama Dengan 2 Dikali 10 Meter Per Sekund Kwadrat Dikali 5 Meter Hasilnya 100 Meter Kwadrat Nah Karena Ini masih Kwadrat Berarti kita ubah jadi V Akar dari 100 adalah 10 Berarti V Sama dengan 10 meter Per sekund Itu saat Menyentuh Tanah Nah Usaha pada bola Usaha tadi kita tahu Kalau energi potensial Berarti EP Awal Dikurang EP Akhir EP Akhirnya Itu adalah 0 Nah Sehingga W Sama dengan MGH 0,5 Dikali 10 Dikali 5 Sama dengan 25 Joule Juga bisa Diperoleh Dengan Cara W Sama dengan E Akhir Dikurang E Akhir Atau Energi Kinetik Akhir Dikurang Energi Kinetik Awal Di mana Energi Kinetik Awalnya Sama dengan 0 Jadi Usahanya Sama dengan Setengah MV Sama dengan Setengah Dikali 0,5 Dikali 100 Hasilnya Adalah 25 Joule Joule Juga Jadi Sama Apakah Kita pakai Energi Potensial Ataupun Energi Kinetik Hasilnya Sama Selanjutnya Kita Masuk Dalam Pembahasan Tentang Pesawat Sederhana Dan Penerapannya Yang Pertama Itu Tentang Tuas Tuas Disebut Sebagai Pengungkit Merupakan Pesawat Paling Sederhana Yang Sering Digunakan Contohnya Linggis Dan Tongkat Tuas Biasanya Digunakan Untuk Menggeser Atau Memindahkan Beban Yang Berat Nah Kira-kira Seperti Ini Gambaran Tuas Ada Benda Kemudian Ada Titik Tumpu Dan Gaya Yang Diberikan Nah Jadi Disini Ada Lengan Gaya Dan Lengan Beban Pada Tuas Dikenal Beberapa Istilah Yaitu Titik Beban W Titik Tempat Beban Diletakkan W Titik Kuasa F Titik Kuasa Bekerja F Disini F Nah Kemudian Titik Tumpu Tuas Atau O Titik Tempat Tuas Bertumpu Ini Disini O Kemudian Lengan Beban Jarak Antara Titik Beban Dengan Titik Tumpu Lengan Beban Jarak Antara Titik Beban Dengan Titik Tumpu Dan Lengan Kuasa Adalah Jarak Antara Titik Kuasa Dengan Titik Tumpu Nah Hubungan Antara Beban Kuasa Lengan Beban Dan Lengan Kuasa Dapat Dituliskan Dalam Rumus FLF Sama Dengan WLW Atau Gaya Dikali Lengan Gaya Sama Dengan Beban Dikali Lengan Beban Beban Ini W Atau M Kali G Tingkat Kemudahan Melakukan Usaha Yang Diberikan Tuas Disebut Keuntungan Mekanis Keuntungan Mekanis Dapat Didefinisikan Sebagai Perbandingan Antara Beban Dan Kuasa Atau Antara Lengan Beban Dan Lengan Kuasa Gimana Keuntungan Mekanis Sama Dengan W Per F Atau Lengan Bisa Juga Lengan Gaya Per Lengan Beban Terbalik LW LW Per LF Contohnya Taufik Ingin Menggeser Benda Yang Memiliki Masa 100 Kilogram Dengan Tongkat Sepanjang 1,5 Meter Jika Taufik Meletakkan Tumpuan Tongkat 50 Sentimeter Dari Batu Berapa Gaya Kuasa Yang Diperlukan Untuk Menggeser Batu Dengan Gravitasinya 10 Meter Per Sekan Kuadrat Diketahui Masanya 100 Kilogram Masa Masanya 100 Kilogram Lengan Bebannya Adalah 0,5 Meter Gravitasi 10 Meter Per Sekon Kuadrat Dan Lengan Kuasanya Adalah 1,5 Meter Dikurang 0,5 Meter Yaitu 1 Meter Nah Yang Ditanyakan Adalah Gayanya Jawab FLF Sama Dengan WLW Nah Dimana F Sama Dengan 100 Dikali 10 Dikali 0,5 Per 1 Nah Apa Itu 100 Itu Kita Menihai Di atas 100 Itu Adalah Masa Kan W Itu Adalah Masa Kaligravitasi Berarti 100 Masa Kaligravitasi 10 Kali Dengan Bebannya 0,5 Per Lengan Kuasanya 1 Hasilnya Adalah 500 Newton Keuntungan Mekanis Tuas Tersebut Sebesar KM Keuntungan Mekanis Sama Dengan W Per F 100 Dikali 10 Per 500 Hasilnya Adalah 2 Jadi Untuk Menggeser Benda Tadi Taufik Memerlukan Gaya Gaya Kuasa Tidak Kurang Dari 500 Newton Menurut Letak Kuasa Beban Dan Titik Tumpu Tuas Dikelompokkan Menjadi 3 jenis Ada Tuas Golongan 1 Tuas Golongan 2 Dan Tuas Golongan 3 Tuas Golongan 1 Titik Tumpu Berada Di antara Lengan Kuasa Dan Lengan Beban Antara Kuasa Dan Beban Sedangkan Tuas Golongan 2 Titik Tumpu Berada Di pinggir Beban Berada Di antara Titik Tumpu Dan Kuasa Sedangkan Tuas Golongan Ketiga Yang Berada Di Tengah Tengah Itu Kuasa Jadi Kuasa Berada Di antara Titik Tumpu Dan Beban Kalau Tuas Golongan Pertama Yang Di Tengah Titik Tumpu Berarti Titik Tumpu Berada Di antara Kuasa Dan Beban Sedangkan Tuas Golongan 2 Di Tengah Beban Berada Di antara Titik Tumpu Dan Kuasa Kemudian Yang Ketiga Kuasa Yang Berada Di Tengah Tengah Sehingga Kuasa Berada Di antara Titik Tumpu Dan Beban Ingat Saja Kalau Tuas Golongan Pertama Yang Di Tengah Dan Titik Tumpu Tuas Golongan Kedua Yang Di Tengah Beban Dan Tuas Golongan Ketiga Yang Tengah Kuasa Jenis Pertama Titik Tumpu Berada Di antara Beban Dan Kuasa Contohnya Itu Adalah Gunting Catut Linggis Dan Jungkat Jungkit Sedangkan Tuas Golongan Kedua Beban Berada Di Tengah Tengah Contohnya Ini Gerobak Rem Ini Tang Nah Kemudian Tuas Golongan Ketiga Kuasa Berada Di Tengah Tengah Contohnya Sekop Cangkul Pinset Dan Sebagainya Nah Kemudian Kita masuk Prinsip Tuas Pada Otot Tangan Nah Pada Otot Tangan Ada Beban Kuasa Dan Titik Tumpu Di Bagian Sikunya Nah Penerapan Prinsip Kerja Tuas Pada Otot Tangan Pada Lengan Terdapat Otot Trisep Dan Otot Bicep Yang Kemarin Sudah Kita Pelajari Pada Otot Yang Dihubungkan Oleh Tendon Pada Saat Tangan Memegang Siku Merupakan Titik Tumpu Sedangkan Gaya Yang Bekerja Kebawah Adalah Berat Tulang Lengan Bawah F Benda Yang Berada Di Tangan Memberikan Gaya Berat W Seperti Pada Peristiwa Ini Tangan Menggunakan Prinsip Jenis Ketiga Tuas Jenis Ketiga Dimana Kuasa Berada Di Antara Beban Dan Titik Tumpu Yang Kedua Katrol Prinsip Kerja Katrol Mirip Dengan Tuas Yaitu Memungkinkan Mengangkat Benda Berat Dengan Gaya Yang Lebih Kecil Tanpa Mengurangi Beban Usaha Yang Harus Dilakukan Berdasarkan Susunannya Katrol Dibedakan Menjadi Tiga Jenis Ada Katrol Tetap Katrol Bergerak Dan Katrol Majemuk Gabungan Dari Katrol Tetap Dan Katrol Bebas Atau Bergerak Nah Dimana Katrol Tetap Yaitu Katrol Yang Terpasang Pada Tempat Yang Tempat Artinya Dia Selalu Berada Disini Titik Tumpunya O Ini Titik Tumpunya Titik Kuasa A Dan Titik Bebannya B Terbalik Ya Ini Titik Beban Ini Titik Kuasa Nah Jadi Lengan Beban Itu Adalah B Dan O B Dan O A Dan O Dengan Kuasa Adalah B Dan O BO Sama Dengan AO Jarak Antara B Dan O Sama Dengan Jarak Antara A Dan O Maka F Sama Dengan W Sehingga KM Adalah 1 F Per W Sama Dengan 1 Nah Kemudian Katrol Bergerak Atau Bebas Katrol Yang Dapat Bergerak Tidak Tetap Titik Tumpunya Adalah Di B Ini Kalau tadi katrol tetap titik tumpunya di O Kalau sekarang titik tumpunya di B Di mana titik kuasanya adalah A Ini Dan titik bebannya adalah O Titik bebannya sejajar dengan berat Adalah yang O Lengan Lengan Beban Ob Dan Lengan Kuasa Ab Sehingga Ab Sama Dengan 2 Kali Ob Ab Sama Dengan 2 Kali Ob Ya kan Nah Maka KM Adalah 2 Untungan Mekanis Selepas Katrol Majemuk Gabungan Katrol tetap Dan katrol Bebas Berlaku Rumus W N F Di mana Angka N Merupakan Di mana Huruf N Di mana Huruf N Merupakan Jumlah Tali Pada katrol Selain Tali Kuasa Sehingga KM Sama dengan N Jumlah Tali Selain Tali Pada Lenggan Kuasa Berarti 1 2 3 Nah Kemudian Bidang Miring Permukaan Miring Yang dimanfaatkan Untuk membantu Pekerjaan Manusia Usaha Yang diperlukan Pada Bidang Miring Dapat Diperoleh Dengan Rumus W Sama Dengan F Dikali S Sedangkan Jika Benda Diangkat Secara Langsung Digunakan Rumus W Sama Dengan W H Berat Gaya Berat Dikali Tinggian Dari Dua Persamaan Tersebut Didapatkan W H Sama Dengan F S Berarti F Sama Dengan F Sama Dengan W Kali H Per S Sehingga Cara Menghitung Usaha Untuk Mengangkat Benda Secara Langsung Dengan Mali Bidang Miring Dapat Menggunakan Untuk Ketinggian Yang Sama Adalah Sama Yaitu Dengan Rumus W Sama Dengan W H Sedangkan Keuntungan Mekanis Dapat Dihitung Dengan Panjang Lintasan Pertinggi Bidang Miring Selan Selan Roda Roda Gigi Roda Gigi Disebut Gear Biasanya Ditemukan Pada Sepeda Yaitu Pada Bagian Pedal Dan Roda Belakang Juga Bisa Kita Temukan Pada Mesin Industri Ini Contoh Gambaran Dari Roda Gigi Nah Itu Dia Empat Jenis Pasawat Sederhana Yang Kita Pelajari Yaitu Roda Gigi Bidang Miring Katrol Dan Juga Tuas Baiklah Selanjutnya Kita Masuk Dalam Materi Struktur Tumbuhan Dan Pemanfaatannya Dalam Teknologi Nah Materi Kali Ini Kita Akan Bahas Tentang Tumbuhan Bagian Bagian Dari Tumbuhan Baik Secara Anatomi Bentuk Dalam Tumbuh Tumbuhan Ataupun Secara Morfologi Yaitu Bentuk Luar Dari Tumbuhan Tersebut Nah Langsung Saja Kita Masuk Dalam Bagian Pertama Yaitu Organ Tumbuhan Nah Sebelumnya Ustazah Mau Mengingatkan Lagi Bagian Bagian Dari Tumbuhan Nah Bagian Yang Terletak Biasanya Di bawah Tanah Itu Disebut Sebagai Akar Kemudian Bagian Yang Berada Di Atas Tanah Sampai Ke Atas Sampai Yang Tumbuh Ke Atas Batang Kemudian Yang Warna Warna Hijau Dengan Lembaran Dengan Berbagai Bentuk Itu Biasanya Kita Sebut Daun Akar Batang Daun Kemudian Ada Lagi Bunganya Tumbuhan Berbunga Biji Buah Buah Itu Yang Kita Bahas Di Materi Ini Yang Pertama Organ Akar Akar Itu Merupakan Bagian Tumbuhan Yang Terdapat Di Dalam Tanah Secara Umum Berasal Dari Bagian Embryo Yang Disebut Radikula Ya Radikula Disebut Radikula Fungsinya Fungsi Dari Akar Ini Adalah Mencari Dan Menyerap Air Serta Unsur Hara Di Dalam Tanah Didukung Oleh Rambut Akar Yang Dapat Memperluas Bidang Penyerapan Akar Fungsi Akar Antara Lain Adalah Menegakkan Tubuh Tumbuhan Menyimpan Cadangan Makanan Misalnya Pada Ketela Pohon Sebagai Alat Reproduksi Secara Vegetatif Misalnya Pada Dahlia Sebagai Alat Respirasi Misalnya Pada Akar Gantung Dan Akar Tunjang Pada Tumbuhan Bakau Fungsi Utamanya Mencari Dan Menyerak Air Serta Unsur Hara Di Dalam Tanah Untuk Dapat Dipakai Oleh Tumbuhan Itu Dalam Memproduksi Makanan Dan Energi Secara Morfologi Atau Bentuk Dari Luar Akar Dapat Dibedakan Menjadi Akar Serabut Pada Tumbuhan Monokotil Atau Tumbuhan Yang Berkeping Biji Satu Contohnya Jagung Tebu Dan Kelapa Dan Akar Tunggang Pada Tumbuhan Dikotil Contohnya Mangga Jambu Biji Dan Cabai Dikotil Serabut Serabut Akar Yang Kecil Dan Di Bawah Ada Runcing Namanya Ujung Akar Secara Anatomi Atau Bentuk Dari Dalam Akar Itu Anatomi Ini Bentuk Dalam Jika Kita Lakukan Penyayatan Pada Tumbuhan Ataupun Pada Objek Lain Yang Kita Lihat Secara Anatominya Pada Penampang Memucur Akar Terdapat Tiga Zona Yaitu Zona Pembelahan Ini Bisa Dilihat Zona Pembelahan Sel Tempat Pembelahan Sel-sel Akar Disebut Zona Meristematik Zona Pemanjangan Sel Merupakan Zona Pemanjangan Sel-sel Akar Artinya Ini Tempatnya Tumbuh Bertumbuh Dan Zona Pendewasaan Merupakan Zona Pendewasaan Sel 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 Bisa Bermodifikasi Atau Berdiferensiasi Misalnya Rambut-rambut Akar Merupakan Bentuk Dari Diferensiasi Atau Modifikasi Dari Akar Nah Kemudian Secara Garis Besar Susunan Dari Anatomi Penampang Melintang Akar Adalah Yang pertama Itu Epidermis Kita bisa Lihat Gambarnya Ini Yang paling Luar Disebut Dengan Epidermis Nah Epidermis Itu adalah Bagian Paling Luar Disusun Oleh Jaringan Epidermis Yang disusun Oleh Selapis Sel Hidup Umumnya Berbentuk Persegi 4 Yang tersusun Rapat Dan berdinding tipis Fungsinya Adalah Untuk Menutupi Dan melindungi Jaringan Yang berada Di bagian Dalam Akar Pada zona Pendawasan Sel Beberapa Sel Epidermis Mengalami Modifikasi Membentuk Bulu-bulu Akar Nah Ini dia Epidermis Itu bagian Luar Bagian Paling Luar Dari Akar Dan Bagian Epidermis Ini Bisa Bermodifikasi Menjadi Rambut-rambut Akar Yang bisa Untuk Lihat Ini Bentuk Dari Rambut-rambut Akar Nah Kemudian Ada Yang namanya Kortex Kortex Ini Tersusun Oleh Jaringan Parenkim Yang terdiri Dari Sel-sel Berdinding Tipis Susunan Selnya Kurang Rapat Sehingga Mempunyai Ruang Antarsel Yang Berguna Untuk Pertukaran Gas Antarsel Fungsi Jaringan Ini Untuk Memperkuat Akar Dan Menyimpan Cadangan Makanan Nah Kira-kira Yang mana Itu Kortex Nah Ini dia Kortex Lapisan Setelah Epidermis Adalah Kortex Susunannya Agak Renggang Sehingga Bisa Menyebab Menjadi Tempat Pertukaran Udara Dan Penyimpanan Cadangan Makanan Kemudian Ada Namanya Endodermis Disusun oleh Lapisan Sel Merupakan Batas Antara Kortex Kortex Silinder Sile 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 Endodermis Ini Berfungsi Menyeleksi Air Dan Mineral Yang Masuk Kedalam Silinder Pusat Pada Zona Pendewasan Sel Beberapa Sel Mengalami Modifikasi Membentuk Akar Sekunder Endodermis Itu Terletak Antara Kortex Dan Silinder Pusat Kortex Tadi Disini Dan Ini Adalah Stele Atau Silinder Pusat Jadi Kortex Endodermis Itu Yang Bagian Sebelum Stele Atau Silinder Pusat Dan Sesudah Kortex Di Lapisan Tipis Ini Kemudian Ada Namanya Stele Merupakan Bagian Terdalam Pada Akar Ini Dia Yang Bulat Di Dalam Ini Adalah Stele Ini Juga Stele Namanya Bagian Terluar Dari Stele Adalah Perisikel Atau Perikambium Perisikel Atau Perikambium Ini Bisa Lihat Tanda Garisnya Itu Disebut Dengan Perikambium Atau Perisikel Yang Bersifat Meristematis Di Dalam Stele Terdapat Ikatan Pembuluh Yang Terdiri Dari Silem Atau Pembuluh Kayu Dan Pembuluh Tapis Pada Akar Dikotil Ada Silem Dan Pembuluh Terdapat Kambium Sehingga Memungkinkan Tumbuhan Untuk Tumbuh Besar Nah Ini Akar Dari Tumbuhan Dikotil Sedangkan Ini Akar Dari Tumbuhan Monokotil Nah Dapat Kita Lihat Perbedaan Pada Stele Susunan Dari Silem Phloem Itu Berbeda Nah Kalau Pada Akar Dikotil Phloem Itu Bagian Luar Dan Silem Yang Menjorok Kedalam Yang Bagian Kedalam Sedangkan Phloem Yang Di Luar Silem Yang Di Dalam Nah Kalau Misalnya Pada Tumbuhan Monokotil Phloem Silem Ini Phloem Ini Silem Tak Bedanya Nah Jadi Seperti Itu Dan Kalau Tumbuhan Dikotil Dia Punya Yang Namanya Pembuluh Pembuluh Ya Kalau Misalnya Pada Dikotil Itu Terdapat Yang Namanya Kambium Antara Silem Dan Phloem Ini Antara Phloem Dan Silem Ini Terdapat Kambium Yang Memungkinkan Tumbuhan Ini Tumbuh Besar Jadi Kalau Dikotil Biasanya Batangnya Besar Sedangkan Monokotil Batangnya Yang Kecil Kecil Selanjutnya Kita Bahas Batang Batang Berasal Dari Bagian Embryo Yang Disebut Sebagai Lembaga Batang Lembaga Kalau Akar Tadi Radikula Kalau Batang Dari Batang Lembaga Merupakan Bagian Akar Bagian Setelah Akar Yang Tumbuh Ke Atas Fungsi Dari Batang Ini Adalah Sebagai Saluran Pembuluh Yang Membawa Air Dan Mineral Ke Daun Untuk Fotosintesis Fungsi Lainnya Sebagai Tempat Berlangsung Transpirasi Melalui Lenti Sel Serta Mengarahkan Daun Kesumber Cahaya Pada Beberapa Tumbuhan Tertentu Batang Juga Bisa Menyimpan Cadangan Makanan Contohnya Tebu Nah Misalnya Pada Sagu Juga Bisa Tempat Menyimpan Cadangan Air Pada Katus Dan Alat Reproduksi Vegetatif Pada Ketela Pohon Nah Secara Morfologi Pada Permukaan Batang Terdapat Lenti Sel Yang Berfungsi Sebagai Tempat Pertukaran Gas Jadi Di Batang Ada Bintik Bintik Halus Fungsinya Adalah Sebagai Tempat Pertukaran Gas Kalau Di Batang Namanya Lenti Sel Nanti Kalau Di Daun Beda Lagi Namanya Pada Tumbuhan Berkayu Batang Umumnya Keras Tebal Dan Berumur Panjang Contohnya Pohon Mangga Pohon Jati Dan Sebagainya Batang Besar Dan Keras Sedangkan Pada Tumbuhan Herba Memiliki Batang Yang Lunak Karena Tidak Ada Jaringan Kayunya Ini Biasanya Tumbuhan Yang Dikotil Eh Monokotil Monokotil Yang Satu Biji Satu Keping Biji Batang Tumbuhan Dikotil Bercabang Sedangkan Monokotil Tidak Selanjutnya Secara Anatomi Pada Pada Penampang Membujur Batang Juga Terdapat Tiga Zona Yaitu Zona Pembelahan Zona Pemanjangan Dan Zona Pendawasaan Jika Dilihat Melalui Penampang Melintang Batang Secara Umum Terdiri Dari Beberapa Bagian Mirip Dengan Akar Tadi Ada Yang Bagian Paling Luar Disebut Dengan Epidermis Bagian Paling Luar Ini Kita Sebut Epidermis Merupakan Jaringan Terluar Batang Yang Disusun Oleh Sel Berbentuk Persegi Panjang Yang Rapat Sebut Jaringan Epidermis Nah Kemudian Ada Namanya Cortex Ya Kalau Kita Lihat Bagian Terluar Ini Adalah Epidermis Yang Ditunjuk Oleh Garis Ini Bagian Terluar Sepad Epidermis Kemudian Yang Keduanya Kortex Terdiri Dari Jaringan Paren Kim Atau Jaringan Dasar Yang Berfungsi Memperkuat Batang Juga Terdapat Jaringan Penguat Atau Penyokong Yang Disebut Sebagai Kolen Kim Dan Skleren Kim Untuk Memperkuat Batang Nah Kira-kira Yang mana Itu Cortex Cortex Tadi Sama Dengan Yang Diakar Setelah Epidermis Letaknya Letak Cortex Setelah Epidermis Nah Kemudian Ada Namanya Endodermis Pada Tumbuhan Berbiji Tertutup Mengandung Zat Tepung Disebut Juga Sarung Tepung Nah Itu Endodermis Letaknya Setelah Cortex Sebelum Pusat Dari Batang Atau Sebelum Empulur Batang Ini Empulur Bagian Tengah Atau Sebelum Stele Batang Nah Nah Kemudian Namanya Stele Terdiri Dari Perisikel Yang Merupakan Bagian Terluar Dari Silinder Pusat Ikatan Pembuluh Nya Adalah Floem Silem Dan Jaringan Parenkim Parenkim Yang Terletak Pada Bagian Paling Tengah Disebut Dengan Empulur Ini Bagian Paling Tengah Ini Separoh Ini Gambaran Setengah Lingkaran Dari Penampang Melintang Batang Nah Ini Bisa kita Lihat Kalau Di Batang Floem Itu Letaknya Arah Keluar Dan Silem Arah Kedalam Ini Juga Floem Itu Letaknya Selalu Arah Keluar Dan Silem Arah Kedalam Batang Baik Itu Pada Dikotil Maupun Monokotil Ini Adalah Gambaran Dari Batang Monokotil Sedangkan Ini Adalah Batang Dikotil Ciri-cirinya Kalau Batang Monokotil Itu Letak Silem Floem Agak Tidak Beraturan Tapi Silem Selalu Mengarah Kedalam Bagian Tengah Batang Dan Floem Mengarah Keluar Batang Nah Sedangkan Pada Batang Dikotil Itu Susunan Dari Silem Floem Biasanya Teratur Melingkar Dan Sebagai Empulur Itu Dia Pada Batang Dikotil Terdapat Pembuluh Sehingga Memungkinkan Tumbuhan Untuk Membesar Gambium Maksudnya Lingkaran Lingkaran Pertumbuhan Gambium Pada Batang Disebut Lingkaran Tahun Nah Selanjutnya Kita Masuk Pada Daun Daun Seperti Yang Biasanya Warna Hijau Daun Ini Berasal Dari Bagian Embryo Yang Disebut Sebagai Daun Lembaga Atau Kotyledon Warnanya Hijau Pada Daun Warna Hijau Pada Daun Disebabkan Karena Adanya Kandungan Klorofil Atau Zat Hijau Daun Yang Membantu Proses Fotosintesis Fungsi Lainnya Dari Daun Adalah Sebagai Tempat Respirasi Melalui Stomata Jadi Kalau Tadi Di Batang Ada Namanya Lenticell Untuk Pertukaran Udara Kalau Pada Daun Namanya Stomata Kemudian Daun Terjadi Proses Transpirasi Dan Gutasi Transpirasi Dan Gutasi Fungsi Khusus Pada Beberapa Tumbuhan Sebagai Penangkap Serangga Nah Jadi Ada Fungsi Lain Dari Beberapa Tumbuhan Itu Sebagai Fungsi Lain Dari Daun Tumbuhan Itu Sebagai Penangkap Serangga Contohnya Adalah Pada Tumbuhan Kantung Semar Tumbuhan Yang Berkantung Itu Merupakan Daun Dari Tumbuhan Tersebut Tapi Daun Itu Membentuk Kantung Dan Bisa Menarik Serangga Sebagai Sumber Nutrisi Dari Tumbuhan Tersebut Kemudian Daun Juga Bisa Bermodifikasi Membentuk Duri Pada Tumbuhan Kantus Dan Sebagai Alat Reproduksi Vegetatif Pada Tanaman Cocor Bebek Secara Morfologi Ini Dia Bentuk Dari Daun Tipe Tulang Daun Ada Yang Menyerip Melengkung Menjari Sejajar Nah Bagian-bagian Dari Daun Itu Sendiri Ada Namanya Helai Daun Tulang Daun Pelepah Daun Dan Tangkai Daun Nah Ini dia Gambaran Bentuk-bentuk Dari Tulang Daun Ada yang Menyerip Menjari Sejajar Melengkung Nah Sedangkan Secara Anatomi Daun Itu Tersusun Dari Bagian-bagian Sebagai Berikut Nah Paling Atas Perhatikan Daun Perhatikan Gambar Ini Apakah Mirip Mungkin Tidak Tapi Kalau Kita Lihatnya Di Mikroskop Akan Terlihat Bagian-bagian Dari Daun Ini Nah Bagian Dari Daun Kalau Antum Amati Daun Bagian Paling Atasnya Itu Disebut Dengan Kutikula Atau Zat Lilin Fungsinya Itu Untuk Mencegah Terjadinya Penguapan Air Secara Berlebihan Nah Kemudian Lapisan Keduanya Lapisan Yang Petak-petak Tersusun Seperti Batu-bata Ini Disebut Sebagai Epidermis Nah Dia ada Dua bagian Ada yang Atas Ada yang Bawah Epidermis Atas Dan Epidermis Bawah Nah Kemudian Setelah Lapisan Epidermis Ada Namanya Lapisan Palisade Lapisan Palisade Ini Yang Bulat-bulat Berongga-rongga Ini Namanya Lapisan Palisade Kemudian Ada Namanya Lapisan Spon Di bawah Lapisan Palisade Tapi Ukurannya Lebih Kecil-kecil Nah Kemudian Di daun Juga ada Pembuluh Silem Dan Pembuluh Floem Nah Pada Bagian Bawah Itu Juga Ada Kutikula Kemudian Epidermis Bawah Nah Di Epidermis Bawah Ini Ada Yang Namanya Stomata Yaitu Bentuk Dari Modifikasi Epidermis Membentuk Stomata Yang Berfungsi Untuk Pertukaran Gas Pada Daun Nah Ini Dia Fungsi-fungsinya Kutikula Itu Lapisan Paling Atas Daun Yang Tidak Tembus Air Karena Mengandung Zat Kitin Atau Zat Lilian Kemudian Ada Epidermis Atas Tadi Sudah Kita Lihat Di Atas Epidermis Atas Merupakan Jaringan Terluar Yang Berfungsi Untuk Melindungi Bagian-bagian Daun Di Bawahnya Pada Beberapa Tumbuhan Bagian Ini Memiliki Pori Yang Disebut Dengan Stomata Yang Berfungsi Sebagai Tempat Pengaturan Transpirasi Dan Tempat Pertukaran Gas Kemudian Ada Mesofil Daging Daun Nah Itu Tadi Yang Ada Palenkin Palisade Palenkin Spon Yang Berfungsi Sebagai Tempat Fotosintesis Kemudian Ada Ikatan Pembuluh Terdiri Dari Silem Dan Phloem Epidermis Bawah Merupakan Bagian Terboh Daun Mengandung Banyak Stomata Ini Gambaran Dari Anatomi Daun Nah Selanjutnya Kita Masuk Bunga Bunga Adalah Alat Reproduksi Secara Generatif Yang Dijumpai Pada Tumbuhan Berbiji Tertutup Angios Perme Pada Tumbuhan Berbiji Terbuka Atau Gimnos Perme Disebut Strobilos Nah Jadi Kalau Bunga Itu Terdapat Pada Angios Perme Sedangkan Pada Gimnos Perme Disebut Strobilos Kita Akan Melihat Bunga Bunga Yang Sempurna Bunga Sempurna Punya Kelopak Punya Mahkota Punya Benang Sari Kepala Putik Nah Ini Bunga Yang Lengkap Atau Bunga Sempurna Bagian Bagian Dari Bunga Bagian Bunga Itu Bentuknya Beragam Dan Bagian Bagian Secara Umum Perhiasan Bunga Terdiri Dari Kelopak Bunga Yang Berfungsi Melindungi Bunga Ketika Masih Kuncup Setelah Kelopak Bunga Terdapat Mahkota Bunga Ini Kelopak Bunga Fungsinya Adalah Melindungi Tumbuhan Melindungi Bunga Ketika Bunga Masih Dalam Keadaan Kuncup Nah Kemudian Jadi Bagian-bagian Bunga Itu Dibagi Dua Perhiasan Bunga Dan Sebagai Alat Perkembang Biakan Kalau Perhiasan Bunga Terdiri Dari Kelopak Bunga Dan Mahkota Bunga Kalau Mahkota Bunga Bunga Biasanya Warnanya Beragam Fungsi Dari Warna Yang Beragam Itu Adalah Untuk Menarik Serangga Serangga Sehingga Mau Mendekat Dan Membantu Proses Penyerbukan Pada Bunga Ini Kalau Penyerbukannya Dibantu Alas Serangga Nah Kemudian Bagian Kedua Itu Adalah Alat Perkembang Biakan Terdiri Dari Benang Sari Yang Merupakan Alat Kelamin Jantan Dan Kepala Putik Yang Merupakan Organ Kelamin Betina Bagian Yang Lebih Dalam Dari Kepala Putik Terdapat Bakal Biji Dan Bakal Buah Ini Benang Sari Isinya Ada Kotak Sari Isinya Benang Sari Isinya Serbuk Sari Ini Merupakan Alat Perkembang Biakan Jantan Kemudian Ada Kepala Putik Ini Perkembang Biakan Betina Kalau Seandainya Terjadi Fertilisasi Atau Pembuahan Maka Akan Membentuk Zigot Di bagian Sini Atau Bakal Biji Nah Macam-macam Bunga Bunga Itu Ada Yang Lengkap Contohnya Mawar Melati Kemak Sepatu Sedangkan Bunga Tidak Lengkap Berarti Bunga Yang Tidak Memiliki Semua Bagian Bunga Contohnya Bunga Salak Dan Bunga Kelapa Jadi Bunga Yang Tidak Lengkap Tidak Memiliki Semua Bagian Bunga Seperti Bunga Sempurna Tadi Misalnya Dia Tidak Punya Kota Atau Tidak Punya Kepala Putik Atau Tidak Punya Benang Sari Atau Tidak Punya Kelopak Bunga Seperti Itu Selanjutnya Kita Masuk Dalam Buah Buah Bagian Bagian Epikarp Mesokarp Dan Endokarp Epi Ingat Epi Itu Bagian Bagian Terluar Sedangkan Endo Itu Bagian Dalam Epikarp Lapisan Luar Yang Keras Dan Tidak Tembus Air Pada Buah Mesokarp Lapisan Tengah Yang Tebal Berserabut Itu Biasanya Disebut Dengan Daging Buah Yang Biasa Kita Makan Kalau Mangga Biasa Kita Makan Kemudian Endokarp Lapisan Dalam Yang Tebal Atau Selaput Tipis Sebelum Biji Nah Jadi Bagian Endokarp Itu Bukan Biji Tapi Selaput Tipis Sebelum Mencapai Biji Macam Macam Buah Itu Buah Itu Memang Bermacam Macam Ada Namanya Buah Sejati Buah Semu Buah Sederhana Buah Banda Buah Buah Sejati Itu Terbentuk Dari Bakal Buah Saja Contohnya Pepaya Mangga Durian Tomat Kemudian Ada Buah Semu Terbentuk Dari Selain Bakal Buah Contohnya Jambu Mete Berasal Dari Tangkai Bunga Yang Mengembang Itu Dia Asal Dari Jambu Mete Buah Sederhana Buah Yang Terbentuk Dari Satu Bakal Buah Contohnya Tomat Dan Kedelai Buah Ganda Adalah Buah Yang Berasal Dari Dua Bakal Buah Contohnya Strawberry Dan Yang Terakhir Buah Majemuk Adalah Buah Yang Terbentuk Dari Banyak Bunga Contohnya Nanas Nah Fungsi Dari Buah Itu Sendiri Adalah Menyimpan Cadangan Makanan Dan Pemencaran Biji Artinya Dengan Adanya Buah Biji Ini Bisa Dibawa Misalnya Ada Musang Musang Ini Makan Pepaya Nah Kemudian Dimakannya Pepaya Terbawa Biji Nah Biji Ini Dimana Nanti Musang Buang Air Buang Kotoran Bijinya Akan Tertinggal Dimana Dia Buang Kotoran Sehingga Terjadilah Pemencaran Biji Artinya Biji Itu Tidak Selalu Berada Didekat Batangnya Saja Bisa Pergi Jauh Kalau Dibawa Sehingga Bijinya Berpencar Bencar Nah Biji Tadi Sudah Bahas Sedikit Biji Terbentuk Dari Hasil Pembuahan Atau Fertilisasi Nama Lain Dari Pembuahan Disebut Fertilisasi Biji Terdiri Dari Akar Lembaga Atau Radikula Daun Lembaga Kotiledon Dan Batang Lembaga Atau Plumula Tadi Asal Asal Dari Akar Radikula Kemudian Asal Dari Daun Lembaga Disebut Kotiledon Dan Asal Dari Batang Lembaga Disebut Plumula Ketika Bagian Ini Akan Menjadi Ketiga Bagian Ini Radikula Kotiledon Dan Plumula Akan Menjadi Akar Batang Dan Daun Pada Tumbuhan Yang Dewasa Fungsi Biji Sendiri Adalah Sebagai Tempat Penyimpanan Cadangan Makanan Dan Pemencaran Buah Pemencaran Tumbuhan Nah Itu dia Materi Kita Tentang Struktur Tumbuhan Ada Akar Batang Daun Bunga Buah Dan Biji Ada 6 Bagian Yang Sudah Kita Pelajari Itu Materi Kita Untuk LKPD Yang Ketiga Silahkan Antum Kerjakan LKPD Pilihan Gandanya Dan Esainya Dan Tidak Lupa Untuk Mengerjakan Tugas Keterampilannya Jika Ada Nah Demikianlah Penyampaian Dari Ustazah Semoga Antum Paham Dan Jika Ada Yang Masih Ragu Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Hubungi Ustazah Di Nomor Di Bawah Ini Oke Sebelum Ustazah Tutup Ustazah Berpesan Pada Antum Agar Antum Selalu Menjaga Kesehatan Dimanapun Antum Berada Memakai Masker Setiap Kali Keluar Rumah Rajin Cuci Tangan Dan Tentunya Tidak Lupa Untuk Berdoa Kepada Allah Agar Kita Terhindar Dari Wabah Yang Sedang Menjadi Pandemi Pada Saat Ini Demikian Penyampaian Dari Ustazah Terima Kasih Atas Perhatian Antum Ustazah Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh